Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Big di video kali ini Udah ada sebuah laptop Di depan kita Yaitu dari Merak XP Nah untuk serinya kita lihat di bawah ya Ini Serinya Mana nih Nah ini dia XP Bobolion X360 Comfortable ya Atau modelnya 14BA001 Atau ITX Nah ini dia Kita bahas Besiknya dulu ya Warnanya Agu Terus ini juga udah tipis banget Lihat Tipis ya Nah Teman-teman bisa lihat Ininya bahannya kayak Metalik kayak gitu ya Nah Biasa di Tengah-tengah ada logo XP Nah kita Coba untuk Lihat dulu Sisi sebelah kiri kita Nah disini ada Tombol on off Jadi tombol on off nya Di sebelah sini Lalu disini ada Lampu indikator Nah disini ada Lubang ventilasi ya Terus disini ada Jek audio Nah ini Untuk apa ya Ini juga tombol Tengah-tengah Tengah apa Nah Di sebelah kanan kita Ini ada port Charger ya Atau adapter Ini ada HDMI Tidak ada port untuk PGA Karena Memang Otop ini Desain setipis mungkin ya Nah terus Di sebelah Sisinya lagi Disini ada USB Ada juga USB Ini USB 3.1 ya Nah disini ada Port USB type C Nah disini ada Port untuk SD card Nah Sementara Ini bagian bawahnya Ini kayaknya Speakernya di sebelah sini ya Di bawah Nah Baterainya Ditanam Terus disini ada Karet-karet Kayak gini ya Kaki-kakinya Disini ada Baut-baut Dan Coba kita Lihat Desain dalamnya Ini warnanya hitam Disini ada Warna abu-abu Juga ada Corot Kayak gini ya Tekstur-tekstur Kayak kayu Serat-serat kayu Kayak gini Ini keyboardnya Masih warna hitam Belum backlight Terus disini ada Juga speaker ya Nah Kalau tadi berarti Lubang apa ya Tak lah Nah disini untuk Touchpadnya sendiri Lumayan luas Agak besar juga Nah untuk Prosesor sendiri Ini menggunakan Core IT generasi 7 Dan juga ada VGA NVIDIA GPS Nah seperti itu Ini layarnya 14 ini ya Nah Atau 13, berapa lah Nah seperti itu Ini udah Touchscreen Atau layar sentuh Atau Pakai pen ya Pakai Balpen Apalah Seperti itu Ini ada Installnya Installnya Seperti ini Membayan kokoh Ini Keyboardnya Membayan empuk ya Nah kita coba Nyalakan Nah Ini diingat teman-teman Ini tombol powernya Sebelah sini Nyala Kita lihat Ini Layarnya Jernih banget Ya Sampai jumpa 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 kita tunggu nah ini dia udah muncul ke tampilan windows ya udah masuk ke menu desktop kita udah pake ini aja ya kita cepet aja kita lihat spesifikasinya spesifikasi pada umumnya kita lihat di DXD aja kita tunggu ini core IT generasi 7 tapi memang enggak lemak ya mengetahui dari OSnya kita lihat aja kayaknya dari OSnya nih kita tunggu aja lah kita coba ikutin lagi ya bisa kita lihat ini core i3 generasi ketujuh ya udah generasi ketujuh atau seri 7100 kecepatan kecepatannya kecepatannya 2,40 GHz ini 4 CPU terus memori nya 4 GB ini PGA nya untuk bawaannya ada Intel HD 620 ya nah ditambah ini ada Nvidia GPOS nya 940MX nah jadi double PGA ya ada Intel HD sama Nvidia GPOS nah ya mungkin apa ya itu sedikit review dari saya untuk laptop ini ya nggak saya review terlalu banyak paling apa ya kita coba buat apa soalnya sih nggak nggak banyak kejalanin aplikasi-aplikasi berat paling cuma dipakai ada Photoshop ini BlueStack sama Corel ya nah seperti itu nah jadi mungkin buat teman-teman boleh aja pakai laptop ini harganya sekitar berapa ya 7 jutaan mungkin ya atau 6 juta ini udah touchscreen udah menggunakan processor Core IT generasi 7 terus ininya juga udah ada Nvidia nya harddisk nya 1 Tera belum pakai SSD sih jadi agak sedikit ya kayak tadi di booting kalau pakai SSD lah kayaknya bakal lebih betah ya atau dipakai ngerender atau buka aplikasi berat akhirnya gak bakal jadi masalah nah ini untuk gimana nih kita coba main atau gak usah lah nah ini layarnya layar sentuh ya bisa kita lihat pennya tidak ada tuh jadi teman-teman bisa gunakan juga untuk presentasi untuk mengajar ya atau untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah nah tetap ini sangat-sangat recommended ya buat teman-teman nah mungkin segitu saja untuk review kali ini mohon maaf banyak kekurangan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh